Halo Gemini, selamat datang di bacaan kali ini adalah bacaan horoskop atau ulasan astrologi sneak peek atau mengintip energi apa yang akan ada di bulan September sampai dengan bulan Desember dan ini sudah ada satu daftar kejadian bulan Purnama dan bulan baru sepanjang bulan September sampai bulan Desember kita mulai dari tanggal 14 September 2019 tetapi sebelum masuk ke perbincangan mengenai peristiwa tersebut yang perlu kita ketahui adalah Gemini, kalau kita biasanya menghitung berada di rumah keberapa berarti ini bicara mengenai Gemini Rising, Gemini Ascendant, itu rumah pertamanya di sini walaupun dalam pembacaan chart itu biasanya kita gunakan Ascendant tetapi masih bisa kita lihat energinya kalau kita menggunakan matahari, so it's okay Gemini pengaturnya adalah Merkurius dan saat ini saat bulan Purnama di Pisces, ini awal September, itu Merkurius masih berada di Virgo beberapa minggu berada di sini, hampir 3 minggu berada di Virgo dan kita ketahui Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari ini bicara mengenai mentalitas, komunikasi, networking dan ini termasuk planet yang paling cepat bergerak karena dia paling dekat dan dalam 1 tahun bisa retro bisa 3 kali bahkan kadang-kadang 4 kali kalau memang di awal tahun dan di akhir tahun itu terjadi retro oke Gemini, maksudnya adalah Gemini serta Virgo keduanya diatur oleh Merkurius itu yang paling sering terdampak terjadinya perubahan-perubahan tersebut bedanya adalah kalau Gemini lebih suka berkomunikasi dengan banyak orang membuat jejaring, berpikir dengan berbagai dikotomi maka kalau Virgo biasanya lebih fokus ke satu informasi mendalami dan intensif membahas satu topik tertentu itu bedanya oke kita mulai pada saat bulan Purnama di Pisces atau kejadian pertama dan mulai dari awal September itu energi yang diterima atau perubahan atau planet-planet personal semua fokus pada terkait komunikasi 2, 3 ini ya di rumah ketiga berarti memang pada saat ini sementara Merkurius juga ada di rumah ketiga dan banyak planet berada di rumah ketiga maka memang energi bulan September secara keseluruhan masih membawa Gemini untuk lebih banyak berkomunikasi dengan banyak orang dan pada saat bulan Purnama di Pisces ada sesuatu yang terkuat dari komunikasi itu dan itu bicara terkait rumah ke-10 atau bicara mengenai karir dari Gemini jadi ada informasi yang ditemukan dari berbagai komunikasi tersebut terkait status sosial Gemini misalnya orang berbicara mengenai kapasitas Gemini di masa yang lalu kemudian mereka memilih oke kalau gitu Gemini adalah orang yang pantas karena terlihat dia memang mampu melakukan pemecahan masalah yang begini jadi itu mulainya dari komunikasi banyak orang dan rumah ke-10 pada akhirnya berdampak pada karirnya pada kondite kemudian termasuk katakanlah kalau memang kemudian masuk jadi bagian celebrity gitu ya karena memang Gemini punya kemampuan untuk sampai pada titik tersebut celebrity dalam arti orang yang dibicarakan oleh kebanyakan orang di dalam satu kelompok masyarakat tertentu jadi ini sebenarnya adalah aspek yang sangat Gemini banget gitu ya di awal bulan kalau kita lihat pada akhir bulan September dan ini energinya dibawa sampai Oktober ada bulan baru di rumah ke-2, 3, 4, ke rumah ke-5 rumah ke-5 buat Gemini dan kemudian bermain bersama anak atau menjadi jiwa yang anak yang bahagia tersebut itu yang menjadi penting ada sesuatu yang baru yang membuat Gemini merasa sangat antusias sangat bahagia sangat mengekspresikan perasaan joyfulnya kepada dunia dan itu ada sesuatu di situ yang baru apalagi ini menyangkut banyak hal aspek kehidupan bagi Gemini pada bulan Oktober dan mudah-mudahan memang energinya masih terus dibawa energi kebahagiaan Gemini ada bulan Purnama di Aries maka ini adalah rumah ke-11 yang membuat kebahagiaan tersebut dan ini matahari masih berada di rumah ke-5 itu membawa Gemini untuk berpikir mengenai perencanaan masa depan perencanaan masa depan mengenai siapa teman-teman orang-orang yang akan dibawa bersama Gemini untuk mengarungi hidup ini dalam arti kata kalau ada sesuatu yang baru itu maka punya kelompok-kelompok tertentu yang memang sesuai dengan apa yang menjadi bidang tersebut kita tidak bisa mengajak semua orang di dalam perahu kita karena perahu kita kan pasti ada batas orangnya dan kita lihat kenapa begitu karena focal point dari memilih siapa teman yang ada yang kita ajak ada Pluto di sini artinya kalau memang orang itu secara memang sudah tidak lagi sesuai dengan arah kita maka dengan sendirinya mereka akan menjauh atau kita dengan sendirinya akan meninggalkan mereka walaupun itu bukan sesuatu yang direncanakan saya bicara begini karena buat Gemini bicara mengenai saya akhirnya meninggalkan mereka mereka menjauh dari saya itu sesuatu yang sangat sensitif berbeda dengan Zodiac lain jadi kalau pertemanan buat Gemini yang memang fokusnya adalah komunikasi hal-hal seperti itu dibawa sampai ke dalam hati yang terdalam so Gemini dan ini juga bentuknya adalah square barangkali pada tanggal 14 Oktober diaktifasi ada perasaan tidak nyaman ketika Gemini memutuskan iya saya mau ke sini dan saya merasa feeling bad banget gitu ya tidak merasa enak bisa ninggalin teman-teman saya karena saya tahu sebenarnya dia juga punya jalan yang berbeda dengan saya tidak bisa diambil lebih enteng gitu buat Gemini kita lanjut setelah 14 Oktober tanggal 28 Oktober atau akhir bulan Oktober terjadi bulan baru di Scorpio buat Gemini ada di rumah ke-6 ada di rumah ke-6 tentang kesehatan tentang pekerjaan tentang kegiatan sehari-hari jadi pada saat ini dan ini juga hal yang baru itu justru diguncang jadi ada yang ada peristiwa yang membuat kayaknya mungkin ya kalau dalam bidang kesehatan kemarin tuh aku rasanya enak banget kecapean banget dan aku ngerasa terlalu berat badannya gitu ya tetapi perasaan itu membuat Gemini merasa harus merencanakan sesuatu yang baru kalau gitu aku mulai besok saya mau diet beneran saya mau olahraga beneran ya ada sesuatu yang membuat terasa terhenyak ya dalam level apapun tadi kan levelnya hanya aku ngerasa terlalu gemuk aku lihat kaca kemudian I don't like my body gitu ya kemudian merencanakan sesuatu untuk kesehatannya ini bisa dalam pekerjaan juga misalnya ternyata pekerjaan saya saya rasakan semakin lama semakin membebani saya membuat saya tidak mampu memberikan waktu cukup untuk keluarga saya pasangan saya sehingga sepertinya memang harus ada yang diubah itu juga bisa terjadi seperti itu dan ini karena bulan baru jadi merencanakan apa sebenarnya yang ingin diubah dan itu disebabkan karena satu peristiwa yang membuat Gemini sadar tentang apa yang harus diubah tanggal 12 November ada bulan Purnama di Taurus bulan Purnama di Taurus buat Gemini ini adalah rumah ke-12 tentang transformasi tentang spiritualitas dan katakanlah penutupan transformasi sebenarnya juga penutupan jadi ada sesuatu yang memang harus diakhiri dan itu pada pertengahan bulan November jadi melihat apa sih sebenarnya yang terjadi di sini dan ini terkait dengan pekerjaan dan kita lihat pengatur pengatur Gemini juga sedang bersama matahari barangkali pada akhirnya karena bersatu dengan matahari conjunction maka yang dirasakan adalah lebih besar pengaruh dari luar dibandingkan dengan emosi atau pikiran yang ada di diri sendiri pada saat ini jadi yang biasanya Gemini merasa ini saya yakin pilihan saya ini tetapi tiba-tiba ada sesuatu yang dari luar misalnya ada orang yang mampu memberikan informasi tentang ini apapun yang ingin diputuskan oleh Gemini tiba-tiba itu menjadi lebih dominan dan itulah yang dilakukan oleh Gemini pada akhir bulan November bulan baru terjadi di Sagittarius dan buat Gemini ini ada di rumah ketujuh tentang kemitraan dan pasangan hidup pada saat ini mungkin yang kemarin terasa ada orang lain yang menekan yang saya cerita tentang antara matahari dengan Merkurius bersama kemudian sehingga membuat membuat Gemini harus berpikir apa perasaan orang lain maka pada akhir bulan November Gemini seperti diingatkan untuk mulai sesuatu yang baru dengan mitra kerja pasangan hidup apapun yang one on one termasuk sahabat disini sahabat itu adalah satu orang dengan satu orang yang lain dan karena bulan baru maka ini adalah benih-benih baru sesuatu yang baru dimulai pada tanggal 12 November ada bulan purnama berada di Gemini atau persis di rumah pertama buat Gemini ada sesuatu yang baru dari diri Gemini yang akan dimulai barangkali new chapter-nya setelah apapun barangkali setelah pertemuan dengan mitra kerja kemudian perencanaan jangka panjang tentang bisnis yang akan dilakukan semakin jelas atau dengan pasangan hidup kemudian mungkin suami dan istri ada perubahan jadi belum tentu orang baru tetapi orang lama dengan emosi atau tentang rencana yang terbarukan maka itu sepertinya yang akan menjadi jelas kemana arahnya dari bisnis atau hubungan ini pada akhir Desember ini adalah salah satu transit yang penting dimana disini ada bulan matahari jupiter conjunction dan dekat dengan south node sehingga berarti dia oposisi dengan north node ini menunjukkan adanya satu apa ya satu hal yang baru dan sangat besar sangat dan ini benar-benar mengarah kepada masa depan tidak lagi tentang perencanaan tetapi apa yang sudah menjadi panggilan hati buat gemini dan kita lihat pada saat yang bersamaan disini ada saturnus yang sudah direct juga bertemu dengan pluto yang direct jadi sudah tidak retro lagi itu conjunction membuat ada perubahan yang sangat mendasar yang sangat fundamental dari cara gemini berpikir tentang ini adalah kepemilikan karena ini sudah berada di rumah ke-10 tidak lagi rumah ke-7 kan 2 3 4 5 6 7 8 sorry rumah ke-8 ini berarti tentang tadi intimasi tentang shared property atau wealth ya atau wealth jadi harta bersama ya atau hubungan yang intim tentunya kedekatan emosi yang mendalam ya itu adalah rumah ke-8 dan memang ruler dari rumah ke-8 adalah Pluto dan karena Pluto conjunction dengan Saturnus maka perubahan ini benar-benar terjadi sangat mendalam dan Saturnus itu termasuk bagaimana struktur itu juga ikut bisa diubah menjadi sesuatu yang sangat baru ya jadi jika kita lihat akhir dari bacaan ini adalah ketika di akhir tahun buat Gemini terjadi perubahan yang besar dan itu perlahan-lahan kalau kita lihat mulai tanggal September itu bicara mengenai mulai menemukan kebahagiaan terus pembelajaran baru kemudian berakhir pada apa yang bisa dibawa bersama untuk mengarungi hal yang menyenangkan sesuatu yang baru ditemukan oleh Gemini yang membahagiakan dibawa sampai tahun 2020 dan seterusnya oke Gemini Wenita Indra Sari disini semoga membantu salam hati dan cahaya kemudian